Kita lanjut bongkar-bongkarnya sahabat di part berikutnya ini Saya ambil baut-bautnya dulu Nah ini kan bagian main baut Di panelnya saya lepas Saya ambil more-morenya Nanti saya kumpulkan Saya simpan di kantong plastik Klik ya Siapa tahu bisa saya gunakan nanti untuk yang lain Ini dia kita lepas semua Oke saya ambil Baut-bautnya aja Oke kereta api lewat lagi sahabat Tuh tapi sudah lewat Nah Jadi yang lainnya saya masukkan di tong sampah saja Oke Saya ambil yang mungkin nanti suatu saat bisa dipakai Oke sahabat Ini main bautnya Tak mungkin bisa diperbaiki lagi Dan saya kesampingkan Bersama dengan ininya Saya kesampingkan seperti itu Nah Inilah penghasilan kita bongkar-bongkar hari ini Oh ini ada WP nya ya Oh ini ada speaker sahabat Wah mantap nih ada speaker Bagus tuh speaker nya Yang speaker ini lumayan keras ya Karena ini ada Apa tadi ini ada Oh iya ada USB nya ini kan Jadi kalau di Jalok ke USB ini bunyi Bunyi komputer akan pindah ke sini Oke Nah sudah habis semua Baut-bautnya kita Tup Oke semua Sudah Habis semuanya sudah ya Oke ada yang bisa diambil tidak Ada kaki dia kita ambil Siapa tau buat kaki kuda Ini juga Kita ambil Siapa tau bisa dipakai buat kaki kuda Sahabat ya Saya punya kuda 2 Oke ya Ada kuda mencerat Ada kuda lomping Keras ini Oh sudah Ini Ininya gimana Realnya mau dicopot Atau tidak Usah lah ya Ini buat apa ini Oke buat kotak adaptornya ini bisa aja Nah jadi sahabat ya Ada 3 bagian Ini Ini bagian adaptor Untuk menyuplai Energi yang diperlukan oleh Peralatan mainboard Dan Ini Juga untuk Lampu Langsung ke DC 220 nya Regulator nya disini Ada regulator Lampu Disini Di dalam ini ya Oke ini Kipas Nah jadi ada bagian Bagian ini saja Regulator Power supply Power supply nya bagus Ini entah berapa watt Keluarnya Berapa full Nanti saya ukur Saya review lagi ya Di kemudian hari Dan ini Untuk Fokus nya Proyeksi nya Ada warna merah Biru Merah Biru Kuning ya Ada 3 warna dasar Yang bisa dipokus ketika Cahaya dimasukkan disini Satu warna Oke ketika tadi Mana tadi Ada sinter saya Coba dicoba lagi Bisa ada yang masih penasaran Ini kan lampu yang ini Nah Ini Coba lampunya mati Ketika Ada cahaya disini Maka akan keluar Disitu Nah Coba dilihat Ada kontak Keluar Nah Itulah gambarnya Dan untuk memfokus nya Tinggal diputar Ini Fokus Tidak fokus Tergantung jarak Oke Ini kalau ada Kertas putih Bisa kelihatan Tidak ya Nah iya Bisa Oke Yang jelas disini Keluarnya cahaya Keluarnya gambar Tuh Dan disini Ada 3 warna Biru Ini Merah Merah ternyata Ini ya Ini kuning Nah jadi disini Dipisah Cahaya ini Cahaya Yang satu warna putih Ini dipisah disini Disini pemisahnya Dirubah Warnanya Ada yang menjadi Biru Merah Lewat sini Merah lewat sini Dan ada kuning Lewat sini Begitu Sahabat-sahabat ya Nah jadi pemisahnya disini Pemisah warna disini Arah ke biru Arah ke merah Dan arah yang kuning Ya Nah Kuning di tengah Kayaknya ya Kuning di tengah Mirip dengan Pengaturan warna Pada cut-trip Printer ya Sahabat-sahabat Nah oke Nah sahabat mau tahu Di dalam sini ada apanya Ya Susunan kaca-kaca aja Mungkin coba Boleh saya buka ya Sahabat yang penasaran Mungkin bisa Saya buka Oke Oke Nanti kita pasang lagi ya Oke Ada empat baut disini Yang harus Dibuka Ada empat baut Yang harus dibuka Sahabat Eh Waduh Jatuh sih ya Oke Kalau jatuh Terpaksa diganti Nanti kalau mau pasang Tapi kalau saya jual online Ini ada yang beli Tidak ya Kalau ada yang mau beli Silahkan Chat aja saya ya Di email Ada yang mau beli Silahkan Tapi soalnya Yang ini Bagian yang jarang rusak Sahabat-sahabat Jadi Saya tidak yakin Ada yang mau beli Nih Ini dia lensanya Ada lensa Kayak kaca pembesar Nih Mantap nih sahabat Nih Bisa saya jadikan sinter Ini sahabat Coba saya tes Wow Mantap Tuh dia Tuh Kalau saya balik Gini Gimana Kalau saya balik Gini Cahaya jadi kecil Nah ini Kalau seperti ini Cahaya jadi tambah Ini Tambah Terang ya Kalau seperti ini Reduk Reduk Terang Oke Ini bisa dijadikan Lampu Sorot Sahabat Bisa dijadikan Lampu sorot Itu aja Itu aja sahabat ya Nah sekarang coba saya Sintarin lagi ya Sininya tadi Coba sahabat Siapa tahu sahabat Ada yang penasaran Nah Itu ada gambar kotak Nah itu lah yang membentuk Gambar Dalam itu yang membentuk gambar Dari tiga warna dasar ini Biru Oke biru ya Saya tutup dulu Supaya kelihatan Ini Ini biru Ini biru Kuning Dan merah Oke Hanya itu aja sahabat ya Bagian-bagiannya Dan ini Plastik Yang membagikan cahaya Kesini ini Sejenis Piber 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 Dan kalau ini kaca Ini juga Kaca Ada lagi kereta Mau lewat Ini juga Kaca Oke Atau sahabat Mau saya bongkar lagi Boleh ya Karena saya ragu Ini ada yang mau beli Atau tidak Dan ini juga Jarang rusak ya Sahabat Ini juga jarang rusak Soalnya Punya saya juga Kayaknya tidak akan Berusak juga Kecuali Kecebur ke air Kita copot saja Bagaimana Pemisahnya Antara warna Biru Kuning Dan Merah Nih Gambarnya Gambarnya Seperti ini Sahabat Tuh Nah Coba saya Sinter Lagi ya Saya Supaya tahu Sahabat itu Supaya tidak Penasaran Apa sih Yang ada di Proyek store Itu Nah Itu kan Ada biru Ada biru Merah dan kuning Ya Itu dia Dan biru Merah dan kuning Jadi ini yang memproses Ini yang memproses Gambar Ya Nah Setiap gambar Itu disorot ke sini Kemudian Dia Yang akan memproses Fokusnya ke sini Warna apa saja Yang mau dipantulkan Itu dikerjakan oleh Prosesor Dari LCD Ini Ini fungsinya Hanya memantulkan Cahaya Oke Ini ada kaca pembesar Sahabat Wah Bagus Kaca pembesarnya Wah Mantap nih Bisa Untuk Membakar Jirami Ada kaca pembesar Ternyata Banyak sekali Kaca pembesarnya Di sini Bisa bikin lampu Saya ini ya Banyak lampu Yang bisa saya buat Oke Saya simpan Kaca pembesarnya Ini nanti Saya sayangi Oke Mantap sekali Ini juga Kaca pembesar Sahabat Banyak nih Satu Dua Satu Dua Tiga Di sini juga ada Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Banyak sekali Sahabat Dan Oke Ini saya Ambil saja Semua kaca pembesarnya Dan saya buang Aja Oke Kita copot Aja Yang jelas Ini tidak ada yang mau beli Kan Yakin tidak ada yang mau beli Ini kaca pembesarnya nih Kaca Saya simpan Ini Kaca Saya simpan nih Kaca cembung Sahabat ya Kaca cembung Kalau ini kaca biasa Ini pemisah nih Nah Ini ada Pecahan beberapa warna juga Nah Ada bermacam warna Bisa dihasilkan oleh Ini Jadi ini Spektrum cahaya Yang memisahkan Antara Cahaya biru Kuning Dan merah Ya Sahabat Sahabat Sini Coba kita sinter lagi Nah Cahayanya jadi Seperti itu ya Ini biru Nah Kalau ini berubah Jadi Kuning Sampai disini Berubah jadi Merah Diteruskan ke sini Ini Diteruskan ke sini Ya Hebat ini ya Bagaimana Dia merubah Warna Kok bisa jadi Seperti itu Jadi Jadi biru Merah Dan kuning Oke ya Nah Sahabat Kalau cahayanya Dilepas Dia warna Tidak ada Ketika ada cahaya Maka muncullah Warna Biru Kuning Dan merah Oke Ini dia Saya copot Biasa Biasa saja Saya Sintari Dia Akan Muncul warna itu Dimana yang memunculkan warna Oh ternyata disini Di kaca ini Sahabat Di kaca ini Ada Ini dia Saya copot aja Ya Uh Merih juga nih Kalau kaca soalnya Sahabat ya Ini bagian sini nih Yang memisah warna Sahabat nih Disini Saya ngeri-ngeri juga nih Mau melepas Ngeri Kaca soalnya Sahabat ya Tuh Ada birunya kan Ketika ada Karena sinar matahari Saja Dia akan keluar Warna biru Disini Kuning Dan merah Disini Bukan karena Ininya Oh coba Saya copot ini ya Coba saya copot ini Bagaimana jadinya Kalau disini tarik Apakah masih ada birunya Wah Tidak ada lagi Birunya Berarti yang menghasilkan Biru yang ini ya Oh ini Sahabat Ini penghasil warna nih Ini dia Wow Mantap nih Kalau tak ada cahaya Dia hanya putih Biasa ketika ada cahaya Dia berubah warna Oke ini kaca ajaib Sahabat Ini kaca ajaib Kalau yang ini Coba Nah Ini jadinya Seperti ini Jadi biru nih Kok disini Jadi biru ya Tuh Tuh Biru di belakangnya Oke Kalau yang satunya lagi Oh cuman itu ya Cuman dua itu Ada satu lagi disini Takut saya Kalau melukai diriku Oke Jadi disini Hanya sekedar Pemecah cahaya Berarti ya Berarti yang menghasilkan Warna itu Yang disini Yang disini Yang menghasilkan Pemecah Apa Warna Gimana tadi Han Saya sudah lupa nih ya Saya sudah lupa Yang kecil tadi Disini Yang tadi disini Oh ada kuncinya Sahabat Jadi kalau Memasang lagi Harus ditekan dulu Yang ini tadi Disini Nah Itu Tuh kan Warnanya sudah keluar Ini ada kuncinya Sahabat ya Jadi tak bisa ditekan lagi Oke Sahabat Jadi bagian-bagian Dari Proyektor LCD Itu Hanya Seperti ini Simple saja Sebenarnya Bagian-bagiannya Tidak terlalu rumit Begitu ya Mudah saja Untuk dipikirkan Nah Duh Kalau kita sinter Nah Pantulannya jadi biru Biru kesini Biru Disitu kuning Disana jadi merah Itu ya Sahabat-sahabat Tuh Ajaib ya Kacanya-kacanya ajaib Dan ini Ini Proses Untuk Memfokus cahaya Sehingga cahaya Berlipat ganda Bisa bikin laser Untuk membakar Kereta api Ini Oke Sahabat-sahabat Kalau begitu Ini saya Ambil saja Kaca ajaibnya Saya pelihara Kaca ajaibnya Saja Dan ini Juga jarang rusak Soalnya Dan Saya ambil Lensa-lensanya Saja Nanti Saya pelihara Siapa tahu Berguna Nanti untuk Saya bikin Lampu Sorot Ya Untuk lampu Sorot Pasti nanti Ini berguna Untuk lampu Sorot Ini kan bisa Diniin Nah Itu ya Nah Bisa jadi ini Fokus cahaya Cahaya akan jadi Fokus Nah Oke Saya nanti Bikin lampu Sorot Dari ini Oke Yang ini Satu lagi Saya copot Bisa tidak Dicopot Ayo Mana caranya Mencopotnya Aduh Aduh Mana nih Obeng Saya mana Obeng Obeng Halo Obeng Mana nih Membongkar Oke sahabat Saya lepas lagi Ini ya Saya lepas lagi Biar Bongkar Habis Bongkar Habis Semuanya Bagian-bagian Dari LCD Proyektor Epson Untuk Membuang Rasa Penasaran Sahabat-sahabat Yang Mempunyai Proyektor Merik-merik Merik yang lain Juga Mungkin Tidak jauh Berbeda Ini dia Sudah lepas Ini Ada kaca Terseginya Ini Prosesor Ibaratkan Printer Ini Head Di sini Akan keluar Gambar Di sini Juga keluar Gambar Yang sama Di sini Juga akan Keluar Gambar Yang sama Nah Tapi Warna Apa yang Akan Ditampilkan Diproses Oleh Prosesor Di sini Makanya Kakinya Ini sama Satu Dua Tiga Ini Kakinya Sama Nah Inilah Head Prosesor Nah Mungkin Yang mahal Harganya Itu Adalah Bagian Ini Oke Proyektor Proyektor Di sini Kalau ini Rusak Pixel Ini Pixel Pixel Ini akan Rusak Dan Tentu Gambarnya Akan Berlobang Nah Ketika ini Rusak Ini sama Hukumnya Dengan Head Pada Cut 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 Nah Jadi Ini yang Akan Saya Pelihara Ini Aja Siapa Tahu Gambar Epson Saya Berlobang Berarti Yang rusak Bagian Ininya Dan Akan Saya Simpan Ini Siapa Tahu Ini Yang Bisa Dibeli Orang Oke Proyektor Epson E Berapa EB57 Proyektor Epson EB57 Ini Dia Akan Saya Pihara Ini Aja Sahabat Sahabat Kalau Ada Yang Mau Beli Silahkan Datang Langsung Ketempat Saya Atau Order Saja Ini Dijamin Masih Bagus Sahabat Sahabat Daripada Saya Buang Sahabat Mau Beli 20.000 Juga Saya Jual Ambil Aja Langsung Kesini Saya Tidak Kasih Ongkir Oke Ini Sudah Aman Sudah Habis Bongkaran Sahabat Kalau Dibongkar Lagi Nanti Malah Rusak Tidak Berfungsi Lagi Bisa Dilepas Lagi 1234 1234 1234 Bisa Aja Dilepas Lagi Tapi Nanti Malah Merusak Takut Patah Patah Bagian Flexible Tampilannya Ini Kipasnya Saya Copot Aja Biar Lebih Kecil Tampilannya Dan Saya Banyak Dapat Baut Jadinya Tampilannya Wah Saya Jadi Kaya Dengan Morbot Sahabat Sahabat Oh Gini 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 Mantap Kipasnya Ayo Siapa Yang Kerusakan Kipasnya Ini Dijamin Masih Baik Siapa Sahabat Yang Kerusakan Kipas Dari Epson Silahkan Diambil Oke Dibeli Saya Jual 20.000 Hahaha 20.000 Ya Oke Ininya Saya Buang Saja Ini Saya Buang Saja Ini Saya Simpan Ini Saya Buang Ini Ada Lagi Yang Bisa Dicopot Tidak Kita Copot Kalau Ada Yang Bisa Dicopot Kita Copot Ini Motor Penggerak Ini Fokus Cahaya Ya Untuk Fokusnya Disini Motor Ini Yang Menggerakkan Kita Copot Aja Bukan Untuk Fokus Disini Tapi Untuk Mengatur Apa Namanya Kecerahan Kecerahan Begitu Kan Dibuka Dia Semakin Terang Kemudian Diredupkan Bukan Merdupkan Lampunya Tapi Dia Memutar Untuk Menutup Masuknya Cahaya Begitu Disini Nah Dia Memutar Untuk Menutup Masuknya Cahaya Oke Terus Yang Ini Sudah Habis Lampunya Terus Tari Saya Tarik-tarik Soalnya Kaca Ini Takut Menukai Hatimu Ini Bagus Oke dimana melepasnya Supaya biar ini saya buang Saya mau ambil kaca-kacanya saja Oh di lem ya Ada lemnya Ada lemnya jadi tidak bisa Itu Dia meraih juga Aduh Untung perak pecah-pecah ya Tidak Oke tak bisa dicepot lagi ya Ini lumayan nih sahabat Untuk mau mecah Pecah ya Ini juga banyak warna yang bisa ditimbulkan Ada biru, kuning, dan merah Oke ini gimana ya Membukanya Ini takut saya Saya mau ambil lensa ini Satu lagi lensa yang harus saya ambil Disini Tapi bagaimana mengambilnya Oh ada Ada ininya Ini dia ada apa Ada kaitnya disini Ini dia Jadi susah untuk mengambil Wah Ada kaca ajaibnya lagi disini nih Penghasil warna Banyak banget nih kaca ajaib ini juga Wah ini dia Lensa yang saya mau Wah ini cembung Bolak-balik ini sahabat Untuk apa Kalau cembung Bolak-balik Ini untuk bikin Teropong aja ini Selamat menikmati